Pasca terjadinya insiden kecelakaan yang melibatkan kereta kelinci atau odong-odong beberapa waktu lalu. Satuan Lalu Lintas Polres Madiun melakukan operasi odong-odong di tempat-tempat wisata. Hal tersebut guna mencegah insiden yang merenggut korban jiwa itu terulang lagi. Satuan Lintas Polres Madiun mendatangi sejumlah tempat wisata di Kabupaten Madiun untuk melakukan operasi sekaligus sosialisasi terkait bahaya menggunakan kereta kelinci. Sasaran di tempat wisata dikarenakan selama ini masyarakat yang berwisata tidak sedikit yang memanfaatkan jasa transportasi kereta kelinci atau odong-odong. Ibtu Anita Diapus Pitosari, Kandid Kamsel, Satlantas Polres Madiun mengatakan sosialisasi dilakukan dengan cara membagikan pamflet dan memasang banner peringatan di lokasi wisata dan tempat parkir wisata. Menurutnya transportasi modifikasi seperti kereta kelinci atau odong-odong dinilai membahayakan bagi penumpang karena tidak sesuai spesifikasi dan kelayakan kendaraan. Sesuai dengan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang mengatur tentang standar fisik dan administrasi kendaraan, kereta kelinci atau odong-odong dilarang beroperasi di jalan raya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain. Kecelakaan pun kami sudah sering mesosialisasikan kepada masyarakat tentang larangan kita untuk menggunakan kendaraan kereta kelinci untuk angkutan seperti itu. Karena apa? Karena kereta kelinci itu tidak ada standar keselamatannya dan tidak ada standar untuk uji tipenya. Jadi sangat berbahaya apabila digunakan untuk mengangkut penumpang. Dengan kereta kelinci dihimbau supaya kalau anak-anak rekreasi tidak boleh memakai kereta kelinci karena itu bisa membahayakan anak-anak. Ibu sendiri bagaimana menurut ibu terkait adanya kereta kelinci beroperasi itu? Saya memang tidak pernah naik kereta kelinci. Menurut saya ya memang kurang untuk keamanan, memang kurang bagus. Sesuai pasal 48 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan jalan, kereta kelinci dilarang beroperasi karena tidak masuk kategori kendaraan bermotor like jalan. Undang perhubungan yang kita pakai adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang angkutan dan jalan. Bahasanya untuk kendaraan ataupun kereta kelinci itu tidak memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan. Karena setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan harus memenuhi persyaratan teknis dan baik jalan. Sebelumnya pada hari Minggu 6 Februari 2022 lalu, sebuah kereta kelinci atau undang-undang bermuatan 40 penumpang hilang kendali. Terjun terperosok ke sebuah saluran air di wilayah desa Johor, kecamatan Dagangan. Peristiwa tersebut mengakibatkan dua orang penumpang meninggal dunia. Tova Pradana, CTV, Medium